Hai guys, kembali lagi sama aku Mino Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat ya Dan jangan overthinking teman-teman Karena nanti Kalau kita terlalu banyak pikiran Itu sangat bakal Sangat mengaruhi Kondisi fisik kita gitu Nah teman-teman, mahasiswa yang lagi Nonton video aku yang memang lagi Mencari sampingan buat kuliahnya Jangan khawatir kalian teman-teman Tetap semangat Aku mau share pengalaman-pengalaman aku Waktu kuliah, apa aja yang aku lakuin Sehingga aku masalah finansialnya Bisa terbantu gitu ya Tonton video ini sampai habis ya Pertama yaitu Sampinganku waktu itu jadi surveyor Mungkin jadi surveyor ini Memang Resikonya itu besar banget Dan bakal ngerasa sangat capek Karena kita bakal kerja di lapangan Nah biasanya untuk Kerjaan-kerjaan surveyor ini Itu adanya ketika mau pemilu Terus mau pencoblosan lah ya Adanya pemilihan presiden, gubernur, dan lain-lain Itu nanti kita bakal ditempatkan Atau dipekerjakan di lapangan Karena nanti kita bakal disuruh Untuk ketemu sama para responden Yang nanti dikasih sama Panitia surveyornya nih ya Sama panitia surveinya Misalnya aku nih Mino punya bagian di Jakarta Selatan Respondennya itu ada 20 Ngajar online jadi lebih mudah Pakai Teachmin Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun? Gratis! Yuk download Teachmin di app store dan playstore sekarang Gratis! Jadi nanti kita harus wawancara para responden Untuk pendapat jawaban dari mereka Ini tuh kita kayak cari tahu semacam Misalnya nih Di tahun ini ada pemilihan presiden Kita pengen tahu Kira-kira presiden siapa yang bakal dapat di tahun ini gitu loh teman-teman Jadi surveyor itu memang kita harus kuat fisik Dan juga kuat mental Karena nantinya ketika di lapangan Itu bakal banyak banget penolakan-penolakan Dan juga cobaan gitu ya Ujian Entah nanti ujiannya itu semacam Kita bakal diusir sama responden Atau nanti kita ternyata di tengah jalan Apa ya Ketemu anjingnya gitu Di rumahnya lah ya Karena waktu itu Aku pernah kan aku surveying selalu sama temen aku ya Namanya Alda Itu kayak Pas datang kesitu ternyata Responden aku tuh Atau yang mau diwawancarain aku tuh Dia non-muslim gitu Dan punya hewan itu Punya dogi Terus aku kayak mau dikejar-kejar dong Hasil kita kayak nungguin Gimana ya Gimana caranya biar ketemu sama Responden kita gitu Nah Ya semacam-semacam itulah kurang lebih Pokoknya bakal banyak banget Rintangannya Kayak kamu nanti bakal tinggal di mana Atau nanti kamu bakal pepek ke kosan Waktu itu aku sempet Kebagian di daerah Karawang Teman-teman kebetulan Dari Ciputat ke Karawang kan Lumayan banget ya Sekitar 5 jam naik motor Itu aku ganti-gantian gitu lah Aku sampe tinggal di rumah senior Di sana Ada seniorku cewek Jadi akhirnya aku ditawarkan untuk stay di situ Jadi kalau kamu Memutuskan untuk jadi surveyor Sebenarnya kamu juga harus bisa ngatur waktu Karena itu kan Nanti kayak semacam dikasih waktu Selama satu minggu Untuk kita Dapat jawaban-jawaban dari responden Yang udah diberikan pertanyaan sama Panitia gitu ya Nah waktu itu Biasanya aku Turun ke lapangannya itu Setelah pulang kuliah teman-teman Jadi kayak misal kuliah sampai dohor Habis itu aku langsung Kerja jadi surveyor Terus juga memang Untuk fee-nya Jadi surveyor itu Lumayan banget sih Jadi kayak Ada saatnya kita memang jaga di TPS Atau mungkin ada saatnya Itu kan kalau jaga di TPS Otomatis itu udah Udah mulai pemilihan ya Kalau sebelum pemilihan itu Surveyor itu loh Yang Apa Nanyain responden itu Nah itu fee-nya Bisa dari 800 sampai 1.100.000 Tergantung lembaga-lembaga surveinya Waktu itu aku ikut di beberapa lembaga Teman-teman ada lembaga di KCI Terus ada juga aku di indikator Terus di SMRC Dan di Dimana lagi ya Kurang lebih ada 5 lembaganya Waktu itu aku sempat Terjun di situ gitu Yang kedua yaitu Jualan barang-barang dari OLX Teman-teman Nah ini Insya Allah tidak akan Mengganggu kuliah ya Karena memang Kita kan kerjanya online gitu Mungkin ada waktu Dimana ketika kita mau COD Itu alhasil harus ketemu Tapi kan Itu sesuai dengan kesepakatan Waktu antara penjual Dan juga pembeli Mau ketemu kapan Nah Cara kerjanya Seperti apa Waktu itu Aku jualan laptop Dari OLX nih Misalnya Aku beli laptop COD sama orang Di harga 1 juta gitu Contoh Udah cek-cek COD Aku ngecekin Misalnya LCD-nya aman Terus juga Keyboard-nya aman Dan lain-lainnya aman gitu Nah kita fix kan Akhirnya kita beli Dalam harga 1 juta Misal Nah terus aku Jual ulang Teman-teman Di OLX lagi Dengan harga 1 juta 300 Misalnya Di awal 1 juta 300 Mungkin bakal ada Penawaran-penawaran Misal jadi 1 juta 200 Atau 1 juta 150 Nah keuntungannya Adalah Dari situ Ketika kita beli Harga di 1 juta Terus terjual Jadi 1 juta 200 Keuntungannya adalah 200 Dan itu lumayan banget Itu hasil dari COD-COD aja Gitu kan Bisa jadi Pembelinya Itu gak hanya Dari orang-orang OLX Waktu itu juga Aku kayak Dari teman-teman aku Yang beli Enggak cuma Aku jualan laptop Teman-teman Tapi aku juga Waktu itu jualan kulkas Terus Jualan TV Jualan Apa ya Jadi kayak Aku tuh Palu gak ada gitu Apa yang lo mau Gue ada Maksudnya ketika Teman aku misalnya Nanya Min Lu tahu gak Kulkas belinya Dimana Yang murah Yang second Nah akhirnya aku nyari Doang di OLX Aku beli Ketika sudah ketemu Aku beli So aku langsung Tawarin ke temanku Ada nih Kulkas second Harganya segini Nanti gue antar Kokosan lu Jadi waktu itu Mino kan beli kulkas Harganya kurang lebih Itu 400 ribu Teman-teman Kulkas kecil Second Nah Aku jual ulang Ke temanku Itu Di harga 650 Dan Lumayan banget Dan untungnya 250 Kita Kita hanya perlu COD sama orangnya Untuk ambil Kulkas tersebut Dan kita juga memang Harus punya modal kan Alhasil Nah nanti dari situ Kita kan bakal jual lagi Nah itu lumayan banget Jadi gak cuma Laptop aja Waktu itu aku jualin Kayak koper juga Aku pernah Jadi apapun lah ya Itu tuh Sebisa-bisa Kalian aja Makanya kenapa Waktu itu aku lucu banget Kayak ya Allah Sampai teman aku bilang gini Lu mah apa aja Dijualin Sekalian aja Lama-lama Uin tuh Lu jual gitu Karena memang Aku sampingannya Dari yang kayak gitu Dari hasil jualan-jualan Teman yang dari Mahasiswa pengennya Lebih mandiri Pengen punya penghasilan Lebih gitu Mau main kemana Lebih enak Karena punya uang sendiri kan Gak usah minta orang tua Kamu bisa Pakai trik ini Jualan Barang-barang Yang ada di OLX Teman-teman Jadi Selain kamu juga Harus punya modal Nah teman-teman Juga harus Apa ya Memberanikan diri Kalau misalnya kayak Mau punya modal Kamu Awalnya mungkin Dari ngumpulin uang dulu Gitu ya Atau juga Mungkin bisa Mijem dulu Ke teman kamu Gitu Jadi Kamu harus bisa Muter uang Untuk jualan Itu sebaik mungkin Yang ketiga Yaitu Les privat Teman-teman Buat kamu yang lagi Mahasiswa nih Untuk nyari sampingan Jadi guru les itu Rekomen banget sih Karena Fee yang dikasih Dari ngajar les itu Lumayan Terus juga Kamu bisa mengembangkan Ilmu kamu Gitu Bisa berbagi ilmu Kepada murid-murid kamu Jadinya kan Jadi lebih bermanfaat ya Ilmu yang kita punya Yang mungkin Mau lihat Tips and tricks Cara jadi guru les privat Di awal Seperti apa Untuk kemula gitu Atau jadi guru les yang menyenangkan Seperti apa Kamu bisa lihat Video-video ku Di playlist Tentang panduan Bagi guru les privat Karena waktu itu Aku mulai ngajar les privat itu Dari semester 3 Teman-teman Sampai aku lulus Setelah lulus pun Aku masih ngajar Yang keempat yaitu Aku pas masa kuliah Jualan risol Teman-teman Jadi aku tuh ada Ada dua orang Aku sama Alda Itu temen aku Yang kerjaannya Suka Apa ya Memanfaatkan keadaan lah ya Kayak Aku jualan risol aja lah Gitu di kelas Lumayan nih Sebelum masuk ke kelas Jadi sebelum kuliah Aku kayak ngambil risolnya dulu nih Ke ibu-ibu Ibu risol gitu Sebenernya itu Ibu-ibunya gak cuma jualan risol Tapi Jualan berbagai macam gorengan Kayak misal donat Brownies Atau apapun itu Akhirnya aku ngambil risolnya aja Aku jualin Itu harganya Dari ibunya seribu Aku per hari Bisa ngambil 50 piece Dan otomatis Kalau misal abis Itu bisa dapet 50 ribu per hari kan Nah lumayan banget Jadi aku cuma bisa Jadi aku tinggal Bawa aja tuh risol ke kelas Udah deh Kalau misalnya Anak-anak ada yang beli Satu, dua, tiga Kan lumayan gitu Kalau gak abis Ya paling Nanti aku makanin Sama temanku berdua gitu Lima yaitu Kolektifin buku Fotokopian Kayak gimana Misalnya nih Ada dosen yang Kalau ngajar kan kayak Siapa yang mempunyai buku ini Silahkan dipotokopi Nanti di kolektif Mau siapa yang kolektif bukunya Otomatis Itu auto aku kayak Saya aja pak Yang fotokopiin nanti Buat anak-anak Nah kita harus punya modal juga Disini teman-teman Karena nanti kan kita fotokopi Banyak bukunya nih Ketukang fotokopi Berarti Nanti contoh kayak gini Fotokopinya itu 20 ribu Terus aku bisa jual lagi Ke teman-teman yaitu 23 ribu Nah untung per buku Itu kan 3 ribu Lumayan Kalau misalnya di dalam Kelas kalian ada 50 orang Kita fotokopi 50 buku 3 dikali 50 Yaitu 150 Dari hasil fotokopi Semoga membantu ya Kalian bisa coba ini juga Trik ini Yang ke enam Yaitu bikin bisnis Waktu itu Aku sama temanku Itu Kerjanya kan Apa ya Jualan mulu gitu Selain kuliah gitu Nah aku sampai bikin bisnis Yang namanya Creepy Kusaurus Itu aku sempet bikin Tapi setelah kuliah Aku gak lanjutin Kita bubar lah ya Gak ngelanjutin bisnis itu Kita jualan creepy Tapi itu Sudah dikemas Pake pouch Yang bagus gitu Yang kita pesan Sudah Apa ya Sudah diresain Dengan cantik lah ya Kita terima Kemasan pouchnya itu Sudah berwarna Bergambar gitu Nah waktu itu Aku pesannya Di Bandung gitu Kita bisnis itu Jadi si bisnisnya itu Kita jualin Di Instagram Terus juga di WA Kepada Ini yang kerekan-rekan Kuliah kita Terus juga Kita ikut-ikut Semacam Stand-stand yang ada Di seminar Atau di pasar-pasar Minggu Kayak gitu Kita buka stand gitu Dan itu lumayan banget Teman-teman Setuju Itu jasa editing Nah untuk jasa editing ini Karena ranahnya Mahasiswa kan teman-teman Kamu bisa buka Jasa editing Misalnya nih Editing untuk makalah Atau pembuatan makalah Kalau misalnya kamu Mahir untuk membuat makalah Itu kamu bisa terima juga Jasa itu Terus jasa pembuatan CV mungkin Atau jasa pengetikan Jasa tulis tangan Itu kan banyak banget Diperlukan oleh mahasiswa Mungkin buat mahasiswa yang Mager untuk kerjain ini Itu kan lumayan banget Kesempatan buat kalian Jadi Pembisnis itu Kita harus bisa melihat Apa ya Kesempatan-kesempatan gitu loh Ketika ada teman kamu yang malas Gitu Untuk tulis tangan Tugas-tugas kuliahnya Nah tenang teman-teman Karena Aku bisa Apa ya Bantuin kalian Untuk mengerjain Mengerjakan Tulis tangan kalian Gitu loh Jadi manfaatan aja Gitu gak apa-apa Teman-teman Like, comment, subscribe See you in the next video Bye Bye